Polres Moro Jambi memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 701 gram dari hasil tangkapan yang mana jika diuangkan barang bukti ini bernilai 900 juta rupiah. Inilah semua barang bukti sabu seberat 701 gram hasil tangkapan oleh pihak kepolisian Resort Moro Jambi di Perumahan Geria Asalam, RT 28 Blok B21 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajokota Jambi dari pelaku RK 47 tahun. Wakapol Res Moro Jambi Kompol Stephen Kurniawan didampingi kasat narkoba AKP Faisal mengatakan pengakuan dari pelaku RK 47 tahun, barang tersebut didapat dari seseorang yang baru turun dari bis yang berhenti di daerah Simpang Ribu pada bulan Desember 2022 lalu. Wakapol Res juga mengatakan barang bukti sabu yang dimusnahkan ini jika diuangkan nilainya sekitar 900 juta rupiah. Dari satu tersangka kita dengan inisial RK alias RB, dengan barang bukti sabu seberat 709 gram. Jadi untuk keterangan BB yang akan kita musnahkan hari ini sebanyak 701 gram. Disisikan untuk balai pom sekitar 1,7 gram dan barang bukti untuk sidang sekitar 5,9 gram. Jadi untuk PKP yang kemarin ditangkapnya di RT 2 Desa Sungai Bertang, Kecamatan Jaluko, Jambi, melakukan pengembangan di wilayah Kalambarajo, Kota Jambi. Jadi dari barang bukti yang ada pada saat ini, sejumlah kalau kita perkirakan ke dalam rupiah sekitar 921 juta, hampir 1 miliar. Untuk diketahui dari barang bukti yang diamankan tersebut, sebanyak 701,455 gram dimusnahkan dan sebanyak 1,795 gram diserahkan ke BPOM untuk kepentingan pengujian.